Intro Orang kuat yang saya maksud adalah orang-orang yang bisa hidup dalam kondisi apapun. Kuat atau tidaknya seseorang tergantung dari cara berpikir atau mindset dia. Hati-hati dengan mindset yang kita punya. Salah mindset, maka tindakan yang kita pilih pun bisa jadi salah. Untuk menjadi kuat, ada 5 mindset yang kita butuhkan. Yang pertama adalah, orang-orang kuat akan bahagia melihat orang lain sukses. Orang-orang yang kuat justru melihat kesuksesan orang lain sebagai hal yang biasa. Bukan sesuatu yang bikin iri apalagi dijulitin. Mereka akan bahagia melihat orang sukses. Apalagi kalau orang sukses tersebut adalah kerabat dekat atau teman mereka sendiri. Mereka tidak akan tertekan atau stres melihat orang lain sukses. Justru, pada saat mereka melihat orang lain sukses, mereka akan senang. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena dalam hati mereka sudah tertanam piyakinan bahwa sukses itu mampu diraih oleh semua orang. Mereka juga bisa kok. Ini hanya masalah waktu. Asalkan mereka terus berjuang. Yang kedua, orang-orang kuat tidak akan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Sudah punya rencana yang matang, eh ternyata cuacanya tidak mendukung. Orang-orang yang bermental kuat tidak akan bete dan menggerutu dengan mengutuk cuaca. Karena hal tersebut tidak bisa mereka kendalikan. Daripada pusing mikirin cuaca yang tidak bisa dikendalikan. Mending menggunakan energi mereka untuk berpikir alternatif agar rencana mereka bisa tetap berjalan. Orang-orang kuat tidak akan menghabiskan energinya untuk mengontrol apa yang di luar kendali mereka. Tiba-tiba ada yang datang dan ngomongin, kok kamu gendutan sih? Kok wajah kamu tambah kusam? Dan lain-lain. Emang itu bisa dikendalikan? Kan nggak bisa. Kita tidak bisa mengatur hati orang lain untuk selalu berprasangka baik pada kita. Namun, kita bisa melatih hati kita untuk selalu bisa berprasangka baik kepada orang lain. Orang-orang kuat berfokus pada apa yang dia lakukan, bukan apa yang orang lain katakan. Kita punya energi yang terbatas. Bahan bakar kita ini kita bisa fokuskan kepada dua hal. Yang pertama, melakukan sesuatu. Atau yang kedua, khawatir terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kedua-duanya butuh energi. Tapi, untuk nomor dua, sering kita pakai tanpa kita sadar. Dan itu yang membuat kita menjadi lemah. Orang-orang kuat selalu berfokus untuk melakukan sesuatu daripada merisaukan apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Nomor tiga, mau menerima perubahan. Bagi orang-orang kuat, perubahan adalah keniscayaan. Sudah kodrat dalam hidup ini, pasti akan mengalami perubahan. Karena itu, mereka yang bermental kuat nggak akan anti dengan perubahan. Mereka mampu bersikap terbuka terhadap hal-hal tersebut. Mereka tidak pernah berhenti belajar dan sangat siap apabila perubahan itu datang. Yang nomor empat, orang-orang kuat berani menerima tantangan. Orang yang lemah melihat kesulitan itu sebagai hukuman. Sebaliknya, orang-orang yang kuat melihat sebuah kesulitan adalah tantangan yang mesti dipecahkan. Mereka percaya, jika mereka mampu melewati tantangan tersebut, itu akan menambah pengalaman mereka serta kemampuan mereka. Hidupnya akan jadi lebih berkembang di kemudian hari. Nomor lima, orang-orang kuat tidak akan membuang waktu untuk mengasihani diri mereka sendiri. Orang yang bermental kuat, mereka bukanlah seorang pelaku playing victim. Yang melihat segala sesuatu yang menimpa mereka adalah sebuah nasib sial atau lingkungan yang tidak berpihak kepada mereka. Orang-orang yang kuat percaya bahwa nasib ditentukan oleh diri mereka sendiri tentunya dengan izin Tuhan. Mindset-mindset inilah yang membuat mereka mampu bangkit dari keterpurukan. Karena mereka memiliki mental pejuang, bukan mental seorang korban. Orang-orang kuat selalu memiliki hati yang besar. Saking besar hati mereka, saat mereka diterpak kesedihan, hatinya tetap akan bisa menampung kesedihan itu dan tidak melubar kemana-mana sehingga bisa membuat rusuh, mengeluh, apalagi merusak diri mereka sendiri. Kira-kira dari lima mindset tadi, mindset mana yang sudah ada di diri Anda? Kalau semuanya belum ada di diri Anda, jangan bersedih, terus latih semua mindset yang ada di atas. Supaya kamu bisa menjadi orang yang kuat. Karena pikiran akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan mempengaruhi tindakan. Tindakan yang dilakukan terus secara berulang-ulang, berulang-ulang, itu yang akan membentuk karakter kita. Dan karakter kitalah yang akan menentukan nasib kita menjadi baik atau nasib kita menjadi buruk. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 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 dan tidak semangat coba kalau berpikir sebaliknya pada saat anda gagal masuk perguruan tinggi negeri impian anda anda tetap semangat dan pikiran anda berkata sukses itu milik semua orang tidak peduli dari kampus manapun dia berasal apa yang terjadi anda akan selalu semangat anda tidak akan melewatkan hal-hal yang indah selama anda berada di kampus itu anda bisa membangun networking yang kuat untuk bisnis anda nanti atau pekerjaan anda nanti dan mungkin anda bisa dapat jodoh anda akan menjadi bos dari pikiran anda pikiran anda itu cuman menunggu apa yang anda mau semua tergantung dari diri anda otaknya sama tapi cara memproduksinya yang berbeda semua tergantung dari anda sebagai bosnya semua tergantung dari sisi mana anda menggunakan pikiran anda tersebut cara berpikir yang benar akan menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka secara sistematis cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif terus dan selalu berburuk sangka anda adalah mandor dari semua pikiran positif maupun pikiran yang negatif anda memang tidak bisa menciptakan dunia tapi anda bisa menciptakan dunia anda sendiri dan semua dunia anda dimulai dari pikiran anda jadi jangan biarkan sesuatu yang negatif masuk dalam pikiran anda teruslah berjuang untuk memproduksi hal-hal positif dalam pikiran kita tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran pikiran yang negatif semua hal-hal yang negatif tidak akan pernah masuk dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi pikiran-pikiran yang positif kalau anda ingin makan buah manga berarti anda harus membeli buah manga anda tidak akan bisa makan manga kalau anda membeli pepaya dengan kata lain jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran kita selalu negatif jangan sampai pikiran-pikiran berharap kehidupan negatif bisa menguasai diri anda karena anda adalah apa yang anda pikirkan terima kasih